Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk ide kali ini kita mau coba untuk merapikan jenis bantuan serut milik saya ini Kita coba rapikan karena dia sudah seperti ini Mungkin kita coba untuk pangkas beberapa cabang Yang mungkin tidak kita pakai disini Karena apa untuk bagian bonggonya dia ini tidak terlalu kelihat Kita coba untuk rapikan ya Supaya nanti bekas potongannya lebih cepat menutup lah intinya ya Oke kita coba untuk rapikan Nah ini cabang yang bawah Ini kita naikkan ya Supaya bonggonya ini ya bagian atasnya ini Nah ini bisa lebih terlihat Kalau seperti ini nanti malah menutupi untuk cabang yang ini ya Mungkin yang akan saya kurangi cabang satu dua ya Dua cabang ini mungkin yang kita kurangi Kalau tidak begitu nanti kita coba untuk tarik kesini Kita bikin ke arah kesini Supaya tidak menutupi bonggol Oke kita coba untuk rapikan dulu Terima kasih sudah menonton! 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 express tapi disini kita ada rencana ini mau saya cangkok dulu ya kita cangkok dulu lumayan kita jadikan Mami ya kita jadikan Mami bisa ya situ juga bisa jenis pahamu seseru daripada kita berburu di alam ya bagi kita manfaatkan bahan yang ada di rumah kita coba untuk melakukan cangkok dan mungkin nanti kita cangkok dulu setelah itu baru kita press di sini ya kemudiannya di sini kita kita press supaya apa batang yang di sini eh batang besar ini bisa terlihat ya tidak tertutup dengan nanti kalau ini sudah lebat untuk cabangan dia akan menutupi batang ini makanya di sini nanti kita pangkas di sini ya Oke untuk percabangan saya rasa seperti ini aja ya di badan depan kita pakai ini seperti ini lah ya ini nanti kita bikin rimbun-rimbun sudah cukupnya ya Oke jadi untuk hasilnya kali ini kurang lebih seperti ini ya ini sengaja kita biarkan seperti ini karena apa kita masih memerlukan cabang-cabang ini besar disini kita kawati saja untuk cabang-cabangnya sudah kita arahkan ya kita tinggal nunggu pembesaran percabangan sama anak cabangnya ya nanti kita seleksi lagi untuk anak cabangnya ya cabang-anak cabang terus kita bikin anak rantingnya ya Oke untuk hasil kali ini kurang lebih seperti ini dengan karakter batang seperti seperti ini ya kita bikin dia dengan kayak seperti ini sudah ya nah ini seperti ini jadi dia ada tahapannya nanti disini ada seminya ya ya rimbun di sini terus kita bikin percabangan-percabangan mahkota langsung disini ya mungkin ini yang nantinya kita jadikan sebuah mahkota Oke soalnya saya untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi khususnya buat soalnya pencinta jenis tanaman cerut ya untuk gerak dasar daripada batang yang dengan karakter batang yang seperti ini kita bikin dia seperti ini ya nanti gambarannya shot muncul bisa tahu disini ya ini nanti langsung mahkota full disini ya mahkota full disini terus disini seminya jadi untuk tampilan depan dia dari sini ya dari sini oke kita bikin dia gaya seperti ini ya gimana menurut soalnya meskipun dengan karakter batang yang sederhana ya kita usahakan kita program sedemikian lupa sehingga tampilannya kedepannya bisa terlihat lebih menarik lagi oke soalnya mungkin untuk video kali ini kurang lebih seperti ini terima kasih untuk soalnya yang sudah menonton video video saya kali ini jangan lupa untuk like share comment dan juga subscribe nya agar soalnya tidak kenal untuk video-video terbaru dari saya Oke terima kasih sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai mania selamat menikmati